Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ada 98 proyek yang telah dilelang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ Provinsi Bekulu, baik berbentuk pengadaan maupun pembangunan fisik. Untuk kegiatan lelang di APBDP, tersisa 2 proyek yang masih dilelang dan ditargetkan tuntas minggu ini. Sepanjang tahun 2022, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ Provinsi Bekulu telah melakukan 98 lelang, baik berupa jasa konsultasi, perencanaan, dan pengawasan, pembangunan fisik, hingga pengadaan barang. Total lelang selama tahun 2022 sebesar Rp209 miliar. Lelang terbanyak dari Dinas PUPR. Beberapa kegiatan pembangunan sudah selesai, namun ada juga yang masih berjalan. Salah satunya proyek pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi. Targetnya akhir Desember seluruh proyek fisik tuntas. Sementara itu, untuk kegiatan di APBDP perubahan, saat ini tersisa 2 kegiatan yang masih lelang, yaitu pembangunan pagar gedung PKK dan jalan capo. Masih-masih anggaran sebesar Rp800 juta. Selain itu, sejumlah OPD juga telah berkoordinasi untuk melakukan lelang di awal, yakni di Desember ini. Salah satunya pendataan Danau Dendam tak sudah. Lucia Mayangsari, TVRI Mengkulum melaporkan.